Untuk memancing di perairan yang bermasalah. Benda suci itu telah hilang. Bukan hanya benda suci yang dibawa kembali oleh Gudatong. Benda suci Sekte Pedang Solitaire juga telah menghilang. Area terlarang kini benar-benar kosong. Kata-kata di tanah sepertinya mengejek Gudatong dan yang lainnya. Di mana benda suci dari Sekte Pedang Zengi? Jangan bilang kalau ada mantra pembatas yang menyilaukan. Oh, aku khawatir segalanya tidak sesederhana itu. Mari kita tidak bicara dulu dan amati situasinya dari samping. Para tetua alam dou dan tahap awal dari berbagai Sekte berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Mustahil, saya hanya menggunakan teknik terlarang penutup mata. Mungkinkah itu pemimpin Sekte? Gudatong tidak percaya bahwa semua benda suci telah lenyap. Dia buru-buru melihat ke arah Kong Sacai. Ketika dia mengetahui bahwa ekspresi Kong Sacai bahkan lebih gelap darinya, wajah Gudatong langsung berubah pucat. Kong Sacai memimpin Gudatong dan tiga tetua lainnya perlahan ke area terlarang. Saat ini, semua orang sudah memahami bahwa tidak mungkin ada batasan yang membutakan. Objek suci dari Sekte Pedang Soliter telah benar-benar menghilang. Segera, para tetua dari berbagai keluarga semuanya terlihat senang. Kemudian, mereka mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mungkinkah seseorang menyelinap ke rumah Pedang Benar dan mencuri dua harta karun itu? Murid Sekte luar dari Sekte Pedang Benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa benda suci itu menghilang? Jika berita bahwa Penatua Gu membawa kembali benda suci itu salah, lalu kemana perginya benda suci milik Sekte Pedang Benar? Sebuah firasat buruk muncul di hati setiap orang. Gudatong, beri aku penjelasan. Apa tujuan dari seni terlarang penutup matamu tadi? Kong Sacai menarik nafas dalam-dalam. Namun, tubuhnya sedikit gemetar. Setiap orang dapat melihat bahwa kemarahan dalam hatinya telah mencapai titik didih. Jika benda suci Sekte Pedang Zengi benar-benar hilang, statusnya di antara semua Sekte dalam jarak ratusan ribu mil akan anjok, dan itu akan menjadi Sekte yang tak seorang pun mau bersekutu. Mantra terlarang yang membutakan. Pemimpin Sekte, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku juga tidak tahu kemana perginya benda suci itu. Ketiga murid langsungku, di mana mereka? Kata Gudatong dengan wajah memerah. Wu Guodong, apakah dia seorang tetua dari Sekte Ziwei? Tiba-tiba, salah satu tetua Sekte Pedang Soliter melihat kata-kata di tanah dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang melihat, dan seseorang segera berkata, Sekte Ziwei memang memiliki seorang tetua bernama Wu Guodong. Sekte Mikro Ungu, Wu Guodong. Jika benda suci itu dicuri olehnya, bagaimana dia bisa memasuki area terlarang? Semua orang berpikir keras. Sekte Mikro Ungu, Sekte Mikro Ungu, Pemimpin Sekte, ayo pergi ke Sekte Mikro Ungu dan tanyakan pada mereka. Gudatong menggeram dengan marah. Hilangnya benda suci itu adalah satu hal, tetapi ketiga murid pribadinya juga hilang. Kali ini, dia kehilangan muka di depan banyak orang. Bagaimana Gudatong bisa menanggung ini? Semuanya, terima kasih atas keramah tamahanmu hari ini. Silakan kembali. Kong Sacai memandang dengan dingin ke arah para tetua dari berbagai sekte dan berkata dengan jelas. Aku akan pergi. Sekelompok tetua dengan bijaksana berbalik dan pergi. Hahaha, Sekte Pedang Zeng Yi sedang dalam masalah. Gudatong membawa kembali benda suci dari medan perang Dewa Naga. Lelucon yang luar biasa. Sekarang bahkan benda suci mereka sendiri telah menghilang tanpa bisa dijelaskan. Hahaha, itu benar. Kamu belum pernah melihat wajah Gudatong selama periode waktu ini. Tingkat kultifasinya mirip dengan kita, tetapi dia selalu menunjukkan bahwa dia luar biasa. Saat kita berbicara tentang merebut benda suci, berapa banyak ahli yang dia lawan. Dan betapa sulitnya mendapatkannya kembali. Sekarang, semuanya sia-sia. Kita tidak perlu menganggap serius Sekte Pedang Zeng Yi di masa depan. Mari kita kembali dan melapor kepada pemimpin Sekte dan melihat bagaimana membagi tempat ini. Para tetua dari berbagai Sekte, yang mengira bahwa Sekte Pedang Zeng Yi memiliki dua benda suci dan telah mengalami depresi di Sekte tersebut selama periode waktu ini, sekarang sangat bahagia. Ketika mereka memikirkan ekspresi Gudatong saat itu, mereka tidak bisa menahan tawa. Para murid dari Sekte Pedang Zeng Yi juga bisa mendengar tawa mereka. Wajah mereka sangat jelek, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekte Zi Wei ada di depan. Pemimpin Sekte dan keempat tetua agung telah pergi untuk menanyai mereka. Kami akan menunggu di sini. Seorang penatua di akun berkata dengan nada dingin. Di belakangnya ada tim yang terdiri dari 10 orang, semuanya adalah eksistensi di puncak penyempurnaan Ki Orde ke-10. Pada saat ini, Sekte Pedang Zeng Yi hampir mencapai kekuatan penuhnya. Di bawah kepemimpinan pribadi Kong Sacai, mereka menuju Sekte Zi Wei. Ning Yi kebetulan berada di tim ini. Dia awalnya berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri dari Sekte Pedang Zeng Yi, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Kong Sacai akan berperang dengan Sekte Zi Wei, Ning Yi punya ide dan tetap tinggal. Dia telah memadatkan dua elemen hukum api dan satu elemen hukum es. Dia hanya tinggal satu elemen lagi untuk menyelesaikan misi kemajuan. Jika Sekte Pedang Zeng Yi benar-benar berperang dengan Sekte Zi Wei, maka Ning Yi akan memiliki kesempatan untuk menyingkat hukum ketiga. Ini adalah kesempatan langka, dan Ning Yi tentu saja harus memanfaatkannya. Kaka senior Namong, apa pendapatmu tentang pertempuran ini? Seorang murid dari Sekte Pedang Zeng Yi diam-diam mendekati Ning Yi dan berbisik. Ning Yi meliriknya, pria yang ia ubah bernama Namong Xiaotian. Hem, itu nama yang sangat mendominasi. Orang yang berbicara seharusnya adalah adik laki-laki Namong Xiaotian dari Sekte Pedang Zeng Yi. Ning Yi tidak takut pihak lain akan mengetahui penyamarannya. Kong Sacai dan yang lainnya tidak punya waktu untuk memperhatikan tim kecil ini. Mereka telah membawa para elit mereka ke Sekte Zi Wei untuk menanyai mereka. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa Ning Yi bukan Namong Xiaotian, Ning Yi akan membunuh mereka. Tingkat kultifasi tetua diakon paling mirip dengan tingkat kultifasi Gong Qing. Bagi Ning Yi saat ini, dia tidak menimbulkan ancaman. Saudara muda Zuo, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Benda suci Sekte Pedang Zeng Yi kami dicuri oleh Sekte Zi Wei. Kami telah kehilangan fondasi kami. Saya khawatir dalam beberapa dekade, status Sekte Pedang Zeng Yi kami akan diturunkan menjadi status A Sekte kelas 2. Entah kita menemukan benda suci itu, atau kita merebutnya dari Sekte Zi Wei. Jadi, pertarungan akan segera dimulai. Kamu harus bersiap secara mental. Kata Ning Yi. Di saat yang sama, dia mencibir di dalam hatinya. Bahkan jika Kong Sacai mengetahui bahwa seseorang telah menjebak Sekte Zi Wei, dia tidak punya pilihan selain menggunakan bukti di tanah terlarang untuk melancarkan serangan terhadap Sekte Zi Wei. Hanya dengan cara ini dia bisa merebut benda suci Sekte Zi Wei dan mengganti kerugian Sekte Pedang Zeng Yi. Kakak senior bijaksana. Zuo Dong Cheng buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Semua orang menatap tanpa berkedip ke arah Sekte Zi Wei. Tidak lama kemudian, terdengar beberapa raungan marah. Sekte Zi Wei mulah yang mencuri benda suci dari Sekte Pedang Zeng Yi ku. Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, Zidong Lai, aku, Kong Sacai, tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Kong Sacai, jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda selalu bisa mencari alasan. Anda telah mempermalukan Sekte Zi Wei saya berulang kali. Hari ini, aku akan bertarung denganmu. Murid-murid Sekte Pedang Zeng Yi, dengarkan. Serang Sekte Zi Wei dengan sekuat tenaga. Ini adalah suara Gudatong, seperti guntur yang menggelegar di musim semi. Naik gunung. 952. Bagaimana kamu bisa berlari begitu cepat? Mengikuti kelompok itu ke gerbang gunung Sekte Zi Wei, Ningki melihat Kong Sacai melawan seorang pria paruh baya di udara. Adapun Gudatong dan empat tetua lainnya di tahap awal alam pertempuran dan, mereka juga bertarung satu lawan satu dengan tetua dari Sekte Zi Wei. Di antara mereka adalah kenalan Ningki, Wu Guodong. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Lukanya belum juga sembuh setelah menggunakan teknik rahasia. Sekarang Gudatong dan yang lainnya menyerangnya seolah-olah dia telah membunuh ayah mereka. Dia kewalahan. Wu Guodong, dasar brengsek. Aku akan menggiling tulangmu menjadi debu. Gudatong meraung sambil menyerang dengan ganas. Gudatong, saya selalu berada di Sekte Zi Wei. Kapan saya pergi ke Sekte Pedang Zeng Yi? Saya tidak mencuri benda suci itu. Wu Guodong sangat marah. Kamu dan Wu Guodong adalah saudara. Kalian bersekongkol. Berhentilah berdalih. Gudatong meraung. Melihat ini, bibir Ningki membentuk senyuman. Dia sangat bahagia di hatinya. Keduanya adalah musuhnya, terutama Wu Guodong yang hampir memukulinya sampai mati. Dan sekarang, karena dia, kedua Sekte besar ini bertempur sampai mati. Ningki sangat senang. Selain para tetua ini, para pelayan dan murid Sekte dalam dari dua Sekte besar juga terlibat dalam pertempuran. Mereka semua punya lawannya masing-masing. Namun, karena Sekte Pedang Benar telah kehilangan Gongking, Sekte Zi Wei memiliki satu murid Sekte dalam lebih banyak daripada Sekte Pedang Benar. Dia saat ini sedang membantai murid Sekte luar dari Sekte Pedang Benar. Saudara muda Zuo, ikuti aku baik-baik. Ningki mengirimkan suaranya ke Zuo Dong Cheng. Pada saat yang sama, dia menamparkan murid-murid Sekte Zi Wei sampai mati, satu demi satu. Zuo Dong Cheng belum pernah mengalami perang Sekte yang begitu mengerikan. Dia seperti lalat tanpa kepala, mengikuti di belakang Ningki. Hasilnya, dia menemukan bahwa kakak laki-lakinya, Nangong, tampaknya telah tumbuh jauh lebih kuat akhir-akhir ini. Mereka yang berada di alam penyempurnaan kitingkat ke-10 yang mirip dengannya pada dasarnya bisa dibunuh dengan satu tamparan. Melihat ini, kepercayaan diri Zuo Dong Cheng melonjak. Tak lama kemudian, Ningki dan Zuo Dong Cheng semakin dekat ke area terlarang Sekte Zi Wei. Saudaraku, ayo kita bunuh jalan kita ke area terlarang dan ambil kembali benda suci untuk Sekte tersebut. Suara Ningki meledak di telinga semua orang. Mata mereka bergerak sedikit, dan mereka bergegas menuju Ningki. Para tetua yang semula menjaga tanah terlarang telah lama ditangkap dan dibunuh oleh Gu Datong dan yang lainnya. Mereka tidak dapat kembali untuk membantu sama sekali. Saat Kong Sacai melihat pemandangan ini, dia langsung membanting telapak tangannya ke arah tanah terlarang Sekte Zi Wei. Kekuatan hukum yang tak tertandingi bagaikan ombak yang bergulung, melubangi tanah terlarang Sekte Zi Wei. Kalian semua, pergi dan jaga area terlarang. Jangan biarkan dari Sekte Pedang Zheng Yi menyerbu masuk. Wu Guodong meraung. Segera, beberapa penatua diakon bergegas menuju ke lompok Ningki. Meskipun kepergian mereka membuat orang-orang di sekitar mereka menanggung sebagian besar tekanan, dan mereka terus-menerus dipukul mundur oleh orang-orang dari Sekte Pedang Benar, mereka tidak punya pilihan. Jika mereka membiarkan murid dari Sekte Pedang Benar menyerbu ke dalam area terlarang, itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada benda suci itu. Pemimpin Sekte dari Sekte Mikro Ungu, Zidong Lai, tidak terlalu khawatir. Selama Gudatong dan yang lainnya tidak pergi ke area terlarang, murid Sekte Luar tidak akan bisa mencuri benda suci itu. Kong Sacai, apakah kamu benar-benar ingin melawanku sampai mati hari ini? Aku sudah mengatakannya sebelumnya, benda suci dari Sekte Pedang Benarmu tidak dicuri oleh Sekte Si Weiku. Zidong Lai menatap Kong Sacai dengan marah. Di area terlarang dari Sekte Pedang Benar saya, nama tetua Anda, Wu Guodong, tertinggal. Bahkan jika Sekte Kaca Api Ungu mengirim orang untuk ikut campur, saya memiliki hak untuk melakukannya. Benda suci dari Pedang Benar Sekte tidak bisa menghilang tanpa alasan. Zidong Lai, jika kamu tidak menyerahkan benda suci hari ini, kamu atau aku akan mati. Kong Sacai berkata dengan dingin. Kong Sacai, kamu hanya ingin mencuri benda suci dari Sekte Si Weiku dengan cara yang adil dan jujur. Dan Anda masih harus membuatnya terdengar bermartabat. Zidong Lai berkata dengan marah. Dia mengira Kong Sacai baru saja menemukan celah secara acak dan benda suci itu tidak hilang sama sekali. Faktanya, dia setengah benar. Kong Sacai juga curiga bahwa seseorang telah menjebak Sekte Si Wei, tetapi benda suci dari Sekte Pedang Benar memang telah menghilang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mengganti kerugian ini. Terlepas dari apakah Sekte Si Wei berada di balik semua ini, dia harus mengambil benda suci dari Sekte Si Wei hari ini. Keduanya tidak setuju, dan sekali lagi, mereka bertengkar. Pada saat ini, tiga tetua diakon dari Sekte Si Wei telah tiba, dan dengan kekuatan yang tak tertahankan, mereka membunuh murid-murid Sekte Pedang Benar satu persatu. Akhirnya, mereka berdiri di depan Ningki dan yang lainnya. Anak laki-laki, beraninya kau, seorang murid Sekte luar, untuk benar-benar ingin masuk ke area terlarang di Sekte Si Wei ku. Serahkan hidupmu. Salah satu tetua diakon mencibir pada Ningki dan menyerang dengan telapak tangannya. Zuo Dong Cheng dan yang lainnya melihat ini dan buru-buru berbalik dan lari. Omong kosong. Pihak lain adalah eksistensi yang memahami kekuatan hukum. Jika mereka tidak melarikan diri, apakah mereka hanya menunggu kematian? Adapun kakak senior namong, huh, mereka hanya bisa menyerah. Siapa yang memintanya menjadi begitu haus darah dan berkepala dingin sehingga dia ingin masuk ke area terlarang Sekte Si Wei? Jika tidak, pihak lain tidak akan mengirim tiga penatua diakon untuk menangani mereka. Hai, kakak senior namong, bagaimana kamu bisa berlari begitu cepat? Zuo Dong Cheng dan yang lainnya melihat namong Xiaotian datang langsung, dan langsung tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bukankah namong Xiaotian masih tertinggal? Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan mereka. Di bawah pengepungan tiga tetua diakon, dia bisa melarikan diri ke sini. Apa yang berjalan begitu cepat? Namong Xiaotian bingung. Bukankah kamu di belakang, samping? Zuo Dong Cheng menoleh dan melihat tidak ada seorang pun di area terlarang. Ketiga tetua diakon dari Sekte Si Wei juga telah menghilang tanpa jejak. Semua orang merasa sangat aneh di hati mereka. Bukankah seseorang baru saja mengatakan bahwa dia masuk ke area terlarang untuk mengambil kembali benda suci untuk Sekte tersebut? Apa yang kamu tunggu? Serang dengan saya. Namong Xiaotian meraung. Iya. Zuo Dong Cheng buru-buru mengangguk. Sejak penatua diakon pergi, semua orang tidak memiliki rasa takut di hati mereka dan langsung bergegas ke area terlarang. Berbagai tetua dari Sekte Si Wei juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tiga penatua diakon yang mereka kirim untuk menghentikan kelompok kentang goreng kecil, mengapa mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Cepat pergi dan hentikan mereka. Hentikan mereka. Wu Guodong berteriak sambil melarikan diri. Mata Gudatong memerah saat dia mengejarnya dengan liar. Segera, beberapa sesepuh kembali untuk membantu, menghentikan Namong Xiaotian dan yang lainnya. Pada saat ini, semua orang bertarung dengan sangat sengit sehingga tidak ada yang memperhatikan episode kecil yang terjadi di tengah-tengah. Area terlarang di Sekte Si Wei Ningki mengikuti celah yang diciptakan Kong Sacai dan berjalan tanpa hambatan ke bagian terdalam dari area terlarang. Adapun tiga tetua diakon yang sebelumnya mengelilinginya, mereka telah lama dibekukan menjadi bubuk oleh hukum es. Haha, benda suci dari Sekte Si Wei jauh lebih besar daripada milik Sekte Bogu. Pertarungan di luar mungkin akan memakan waktu lama. Jangka waktu ini seharusnya cukup bagi saya untuk menyelesaikannya. Ningki tidak ragu-ragu untuk masuk ke benda suci itu. Bahkan jika tidak ada cukup waktu, dia tidak akan menyerah pada misi kemajuan lengkap ini dan kesempatan untuk menerobos ke tahap awal battle dan realm. 953. Misi kemajuan selesai. Pertarungan antara Sekte Pedang Benar dan Sekte Si Wei berlangsung selama sebulan penuh. Kong Sacai dan Zi Dong Lai keduanya adalah kultifator battle dan tingkat menengah yang telah memadatkan lebih dari 1200 kekuatan nomologis. Kedua belah pihak bertarung bola balik selama lebih dari sebulan hingga keduanya kelelahan. Mereka ingin terus bertarung, tetapi datang berita dari belakang bahwa Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih telah menyergap Sekte Pedang Benar. Begitu berita ini datang, Kong Sacai segera tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak bisa mengalahkan Sekte Si Wei hari ini, Sekte Pedang Benar miliknya akan hancur berantakan. Oleh karena itu, Kong Sacai tidak peduli untuk mempertahankan kekuatannya. Dia langsung membakar 200 kekuatan nomologis dan melukai Zi Dong Lai dengan parah. Melihat ini, Wu Guodong, Wu Guosheng, dan tetua Sekte Si Wei lainnya bergegas maju untuk melindungi Zi Dong Lai agar tidak dibunuh oleh Kong Sacai. Pada dasarnya, kekalahan Sekte Si Wei sudah ditentukan. Jika kamu terus berjuang, semua kerja kerasmu akan sia-sia. Kong Sacai menatap Zi Dong Lai dengan dingin. Meskipun dia terluka parah, harga untuk membunuhnya sangatlah tinggi. Kong Sacai masih harus berurusan dengan Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Zi Dong Lai menyerah dan mengaku kalah. Master Sekte, hidupmu lebih penting. Wu Guodong membujuk dengan suara rendah. Lukanya sendiri juga tidak ringan. Gu Datong memandangnya dengan iri. Jika bukan karena Zi Dong Lai, Gu Datong tidak akan berhenti. Uhuk. Kong Sacai, meskipun kamu mengambil benda suci milik Sekte Zi Wei milikku, bisakah kamu menghentikan Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih? Hahaha, kamu bisa mengambil benda suci itu. Zi Dong Lai batuk setegup darah dan mencibir ke arah Kong Sacai. Kong Sacai menghela nafas lega dan menatap Gu Datong. Gu Datong segera mengerti dan terbang menuju area terlarang di Sekte Zi Wei. Pada saat yang sama, ada lebih dari 10 kultifator battle dan tahap awal di dekatnya. Mereka adalah tetua dari berbagai sekte yang bergegas setelah mendengar berita tersebut. Namun Zi Dong Lai dan Kong Sacai masih hidup. Kelompok orang ini hanya bisa menonton dan tidak berani berbuat apa-apa. Setelah melahap ikan hukum terakhir, mata Ningki tiba-tiba bersinar. Kekuatan hukum lain muncul di pusaran aura pertempuran di laut dan miliknya. Ningki mengulurkan tangan dan menepuk pohon di dekatnya. Pohon yang layu itu seperti pohon yang layu di musim semi, cabang dan daunnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, saat berikutnya, pohon itu dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan akhirnya berubah menjadi tumpukan bubuk. Hukum kayu. Ningki tersenyum puas. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi kemajuan dan menguasai tiga hukum alam. Selamat telah maju ke tahap awal. Selamat menjadi tuan rumah karena telah maju ke alam dodan tahap awal. The System Dongos Dragon Done. Saat berikutnya, Ningki merasakan doki di tubuhnya mendidih dan terkonsentrasi di laut dan miliknya. Tidak hanya itu, energi spiritual langit dan bumi juga mengalir ke kepala Ningki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membentuk tornado doki yang sangat besar di udara. Ketika orang-orang di luar melihat ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi bingung dan tidak yakin. Seseorang sedang membentuk intinya di tempat terlarang di Sekte Ziwei. Panggung batin dan penggarap Sekte Bintang Sekte Ziwei murid Sekte Wei batin 2. Sayang sekali, setelah pertempuran ini, Sekte Ziwei pasti akan menurun. Memilih untuk mencapai formasi inti sekarang bukanlah langkah yang bijaksana. Zi Donglai, murid dari Sekte Ziwei Anda selangkah lebih maju dari Sekte Pedang Zengi saya. Kong Sacai memandang Zi Donglai dengan cemburu. Zi Donglai terkejut. Tidak ada murid di area terlarang yang memahami hukum. Siapa penggarap formasi inti ini? Formasi inti. Sedikit rasa jijik melintas di sudut mulut Gu Datong. Dia segera memasuki area terlarang, tetapi ketika dia melihat apa yang dilihatnya, dia terkejut. Nangong Xiaotian. Bagaimana dia mencapai formasi inti? Dimanakah benda suci Sekte Ziwei? Gu Datong melihat sekeliling dan tidak melihat benda suci itu. Wajahnya berubah suram. Dia memiliki kesan terhadap Nangong Xiaotian. Dia hanya berada di kesempurnaan besar tingkat ke-10 dari alam pemurnian Qi. Dia bahkan belum memahami satu hukum pun. Bagaimana dia mencapai formasi inti? Meski memiliki banyak pertanyaan di hatinya, Gu Datong memilih untuk tidak mengganggu Ningqi. Semua pertanyaannya bisa menunggu sampai Ningqi berhasil membentuk inti emasnya. Pemimpin Sekte, penggarap formasi inti adalah murid dari Sekte Pedang Benar Kami. Gu Datong berkata pada Kong Sacai. Seorang murid dari Sekte Pedang Benar Kita. Mata Kong Sacai menunjukkan sedikit kejutan yang menyenangkan. Jika memang benar demikian, maka Sekte Pedang Zheng Yi miliknya akan memiliki lima ahli pada tahap awal alam dou dan kebetulan Sekte Pedang Zheng Yi yang saat ini canggung bisa mendapatkan kembali inisiatifnya. Seorang ahli pil pertempuran tahap awal dan benda suci. He he, ini adalah berkah tersembunyi. Sudut mulut Kong Sacai sedikit terangkat, dan dia tersenyum bahagia. Pemimpin Sekte, tidak ada benda suci di area terlarang Sekte Ziwei. Suara Gu Datong terdengar lagi. Mendengar kata-kata tersebut, Kong Sacai sedikit terkejut. Mengabaikan Zidong Lai, dia terbang langsung menuju area terlarang di Sekte Ziwei. Tiga tetua lainnya melihat ini dan segera mengikuti. Setelah Kong Sacai pergi, mereka tidak percaya diri menghadapi Zidong Lai, meski Zidong Lai sudah terluka parah. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Ayo pergi dan lihat. Mata Zidong Lai berbinar, dia melihat keterkejutan di wajah Kong Sacai dan menebak pasti ada beberapa perubahan di area terlarang. Para ahli pertempuran tahap awal di dekatnya juga sangat ingin tahu tentang siapa yang membentuk inti mereka pada saat ini. Mereka semua terbang menuju area terlarang dari Sekte Ziwei. Jika itu terjadi di lain waktu, mereka tidak akan berani bersikap kurang ajar. Namun, Sekte Ziwei telah melalui pertempuran sengit dan Zidong Lai terluka parah. Beraninya mereka menyinggung para tetua Sekte. Mereka pasti akan menutup mata terhadap tindakan mereka. Zidong Lai melihat pemandangan ini. Meskipun hatinya sangat marah, dia tetap berpura-pura tenang di permukaan. Dengan cederanya saat ini, jika Sekte lain muncul untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Sekte Ziwei. Eh, orang itu terlihat asing. Siapa dia? Lihat pakaiannya, dia terlihat seperti murid Sekte luar dari Sekte Pedang Benar. Oh tidak, orang yang membentuk inti adalah murid dari Sekte Pedang Benar. Puff! Zidong Lai memuntahkan setegup darah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia pikir itu adalah seseorang dari sektanya yang membentuk inti, tapi ternyata itu adalah murid Sekte luar dari Sekte Pedang Benar. Setelah itu, dia juga menemukan bahwa benda suci itu telah menghilang. Jejak keraguan muncul di matanya. Dia melirik ke arah Kong Sacai dan menemukan bahwa Kong Sacai sama terkejutnya dengan dia. Ini berarti benda suci itu tidak diambil olehnya. Lalu siapa itu? Mungkinkah? Hal ini terkait dengan murid Sekte luar dari Sekte Pedang Benar. Tatapan Zidong Lai sekali lagi tertuju pada Ningki. Benarkah tidak ada benda suci? Apa yang sedang terjadi? Kong Sacai melihat sekeliling dan wajahnya sangat muram. Mungkinkah orang tua ini bersembunyi lebih dulu? 954. Terobosan. Tahap awal alam dodan. Kamu menyimpan benda suci itu? Tidak. Itu adalah percakapan sederhana. Meskipun Kong Sacai tidak sepenuhnya mempercayainya, dia yakin 70 hingga 80 persen bahwa si Dong Lai tidak menyembunyikan benda suci itu. Kemana perginya benda suci itu? Dari hilangnya benda suci Sekte Pedang Zengi hingga hilangnya benda suci Sekte Ziwei, apakah ada hubungannya? Kong Sacai samar-samar merasakan ada sepasang mata yang menatap dingin ke arah mereka dari belakang. Bukankah itu senior Nangong Xiao Tian? Dia akan menerobos ke alam dodan. Bagaimana mungkin? Tidak-tidak. Saya baru saja melihat Nangong Xiao Tian. Ketika murid Sekte luar dari Sekte Pedang Benar melihat Ningki, wajah mereka dipenuhi keraguan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan. Tiba-tiba, seseorang bergegas ke sisi Gudatong dan berkata dengan ngeri, Tetua Gu. Orang itu bukan aku. Orang ini adalah Nangong Xiao Tian. Semua orang melirik ke arah Nangong Xiao Tian, lalu ke Ningki. Segera, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Kedua orang ini tampak persis sama. Jelas sekali ada sesuatu yang mencurigakan tersembunyi di antara mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Gudatong melihat pemandangan ini dengan bingung. Kong Sacai segera berjalan ke depan Nangong Xiao Tian dan berkata dengan dingin, Apakah kamu memiliki saudara kembar? Melapor ke pemimpin Sekte, aku tidak punya saudara kembar. Kata Nangong Xiao Tian dengan tegas. Tidak jauh dari situ, Zhuodong Cheng tanpa sadar berteriak, Saudara senior Nangong, sebelum kita tiba di Sekte Ziwei, Apakah kamu satu kelompok dengan saya? Nangong Xiao Tian menggelengkan kepalanya, Saya selalu mengikuti penatu wagu. Gudatong mengangguk, membuktikan maksudnya. Mendengar ini, wajah Zhuodong Cheng menjadi pucat. Dengan kata lain, kakak senior Nangong, Yang dia ikuti adalah orang yang membentuk inti emasnya. Orang ini tampak persis seperti Nangong Xiao Tian, Dan dia berpura-pura menjadi Nangong Xiao Tian. Dia pasti punya niat buruk. Memikirkan hal ini, lapisan keringat dingin muncul di dahi Zhuodong Cheng. Seni penyamaran, orang ini pasti menggunakan seni penyamaran Untuk menyamar sebagai murid dari Sekte Pedang Solitaire. Benda suci dari Sekte Ziwei telah menghilang, Dan dia telah mencapai formasi inti pada saat ini. Semua ini pasti terjadi, ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal ini, mata Kong Sacai berkilat kaget. Jika orang ini pernah menyelinap ke Sekte Pedang Benar sebelumnya, Mungkinkah hilangnya dua benda suci di area terlarang disebabkan olehnya? Pencuri kecil, Anda berpura-pura menjadi murid Sekte Pedang Solitaire saya, Dan Anda masih ingin membentuk inti emas Anda. Mati. Gu Datong meraung dan hendak menyerang saat dia dihentikan oleh Kong Sacai. Dia memandang Kong Sacai dengan bingung dan bertanya, Sekte Guru, mengapa kamu melakukan ini? Bahkan jika dia menerobos ke tahap awal alam Doudan, Dia tidak akan bisa melarikan diri. Mari kita tidak bergerak sekarang. Mari kita tanyakan padanya tentang latar belakangnya dulu. Kong Sacai berkata dengan ringan. Master Sekte takut. Gu Datong bukan satu-satunya. Tiga tetua Sekte Pedang Benar lainnya, Serta ahli Doudan tahap awal di dekatnya, Termasuk Zidong Lai, dapat melihat sesuatu. Kong Sacai memang takut. Tidak, harus dikatakan bahwa dia takut. Jika hilangnya benda ketuhanan itu benar-benar perbuatan orang ini, Pasti ada ahli di belakangnya. Kong Sacai tidak percaya bahwa seorang kultifator Yang belum menembus alam Doudan akan menjadi dalang Di balik permainan catur ini. Jika dia tidak bertanya tentang latar belakang Ningki, Dengan keadaan Kong Sacai saat ini, Ditambah dengan pembelotan Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih, Akan menjadi masalah apakah dia bisa mempertahankan hidupnya, Apalagi Sekte Pedang Benar. Menarik. Wensu berdiri di pinggiran tanah terlarang Dan menyaksikan pemandangan ini sambil tersenyum. Sekte Bogu tidak jauh dari Sekte Ziwei. Pertempuran di sini telah berlangsung selama lebih dari sebulan, Dan dia secara alami telah mendengar beritanya dan bergegas ke sini. Setelah mendengarkan penjelasan orang-orang di sekitarnya, Wensu mengetahui bahwa Sekte Pedang Zheng Yi telah kehilangan dua benda suci, Dan dia merasa senang. Belum lama ini, Gu datong dari Sekte Pedang Benar membawa orang untuk menindas Sekte Bogu dan ingin merebut benda suci Sekte Bogu. Pada akhirnya, hanya dalam waktu setengah tahun, Sekte Pedang Benar telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Sebuah Sekte tanpa benda suci cepat atau lambat akan menurun. Tidak akan lama lagi Sekte Pedang Benar tidak akan ada lagi di dunia ini. Elder Wen, suasana hatimu pasti sedang bagus, kan? Seorang kultifator dou dan rilem tahap awal di dekatnya melihat Wensu dan mengedipkan mata padanya sambil tersenyum. Sekte orang ini juga pernah diintimidasi oleh Sekte Pedang Benar sebelumnya. Haha tentu saja. Wensu tidak ragu-ragu mengungkapkan senyum cerahnya. Dia tahu bahwa meskipun Kong Sacai melihat adegan ini, dia tidak akan berani melakukan apapun. Jika Kong Sacai berani melakukan apapun, Zidong pasti tidak akan melepaskannya. Jika dia membuat marah semua orang dan semua orang bergabung, selusin penggarap dou dan rilem tahap awal mungkin bisa mengalahkan penggarap dou dan rilem tahap pertengahan yang telah menggunakan teknik rahasia dan kehilangan setidaknya 30% dari budidayanya. Tornado Doki di langit menjadi semakin ganas. Pukulannya sangat keras sehingga beberapa murid Sekte luar tidak bisa membuka mata mereka. Semua sampah di tanah terlarang Sekte Ziwei, termasuk pepohonan, tumbang, dan tersapu ke udara. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Tornado Doki dengan panik memasuki tubuh Ningki. Orang ini akan berhasil membentuk intinya. Akan ada ahli dou dan rilem tahap awal lainnya di dunia ini. Eh, penampilannya berubah. Mata semua orang sedikit berubah. Pada saat ini, perhatian Ningki terfokus pada laut dan miliknya. Energi spiritual dengan gila-gilaan melonjak ke laut dan dan ke pusaran air Doki. Setelah pusaran air Doki menyerap energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, ia mulai berubah dan secara bertahap terkondensasi menjadi inti emas yang jernih. Di permukaan inti emas ini, tidak hanya terdapat hukum es, tetapi juga hukum api dan hukum kayu. Hukum ini seperti ikan merah kecil, kepingan salju kecil, dan pohon muda. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil melaju ke tahap awal dou dan rilem. Suara notifikasi sistem mengikuti. Perubahan di sekitar juga berangsur-angsur menghilang. Karena menerobos ke tahap awal dou dan rilem, seni ilai sembilan fase Ningki secara otomatis ditarik kembali dan dia kembali ke penampilan aslinya. Di antara orang-orang yang hadir, ada tiga orang yang memiliki ekspresi sangat menarik. Itu kamu. Seru Wu Guodong. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang sedang membentuk kor di depannya sebenarnya adalah orang yang dia pikir sudah mati, orang yang memiliki jiwa tingkat super tinggi. Bagaimana mungkin dia? Mulut Guodong sedikit terbuka saat dia melihat Ningki dengan kaget. Dia telah mengejar Ningki selama lebih dari setengah tahun. Bahkan jika Ningki berubah menjadi abu, dia masih bisa mengenalinya. Ning, baik suan. Wen Su memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Dia secara alami bisa mengenali murid sekte luar yang telah membantu sekte Bogu menyelesaikan krisis. Namun, belum ada kabar tentang Ningki setelah dia meninggalkan gunung lebih dari setengah tahun yang lalu. Wen Su mengira Ningki telah meninggal di luar dan hampir melupakannya. Dia tidak menyangka akan melihat anak ini lagi di area terlarang sekte Ziwei. Terlebih lagi, anak ini telah membentuk Doudan dan menerobos ke tahap awal Doudan Rilem. Elder Gu, apakah kamu mengenali anak ini? Kong Sacai memperhatikan ekspresi anegu datong dan bertanya dengan ekspresi muram. Pemimpin sekte, anak ini adalah anak yang merusak rencana kita di sekte Bogu dan melarikan diri ke Medan Perang Dewa Naga. 955. Itu dia. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia baru saja memasuki Kirefinemen level 10? Kong Sacai terkejut. Setengah tahun yang lalu, dia memang berada di Kirefinemen level 10. Gu datong berkata dengan suara rendah. Bahkan dia tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Apakah mungkin bagi seseorang yang baru saja memasuki pemurnian Ki tingkat 10 untuk menerobos ke pemurnian Ki ke-10 yang disempurnakan, memahami kekuatan hukum, dan berhasil menerobos kerana pertempuran dan tahap awal? Mustahil. Bahkan tujuh sekte besar tidak memiliki keajaiban seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah dia menyembunyikan budidayanya. Gu datong bergerak dan menuju Ningki. Dia ingin menekan Ningki dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya apakah hilangnya benda suci sekte Si Wei ada hubungannya dengan dia. Adapun hilangnya benda suci sekte Pedang Zengi, tidak peduli seberapa pintar Gu datong, dia tidak dapat menghubungkannya dengan Ningki. Sangat hidup. Tatapan Ningki menyapu kerumunan. Matanya berubah serius ketika dia melihat Gu datong menyerbu ke arahnya. Dalam situasi ini, dia harus menggunakan semua kartu trufnya untuk mendapatkan sedikit peluang untuk melarikan diri. Saat dia hendak memadatkan jiwa ilahinya, Wensu bergerak. Tingkat budidayanya sedikit lebih tinggi daripada Gu datong, dan ia memblokir serangan Gu datong ketika Gu datong hampir berada di depan Ningki. Wensu. Gu datong mundur tiga langkah dan menatap Wensu. Wensu juga merasa tidak enak badan dan mundur dua setengah langkah. Namun, terbukti bahwa budidayanya memang sedikit lebih tinggi daripada budidaya Gu datong. Wensu dari Sekte Bogu. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia mengenal orang ini? Menarik. Segalanya menjadi semakin menarik. Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih masih berada di sarang Sekte Pedang Zengi. Mereka pasti akan menyesal tidak mengambil kesempatan untuk datang ke sini. Sekte Master, orang ini. Wu Guodong ragu-ragu sejenak dan akhirnya memberitahu Zidong Lai semua yang dia ketahui tentang Ningki. Semakin banyak Zidong Lai mendengarkan, semakin dia terkejut. Dia tidak peduli dengan tengkorak kucing hantu itu. Sebaliknya, jiwa ilahi Ningki menarik perhatian Zidong Lai. Apakah kamu yakin jiwa ilahinya setidaknya lebih dari kelas 4? Saya sangat yakin. Wu Guodong mengangguk. Mendengar ini, Zidong Lai punya rencana di benaknya. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Wu Guodong menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa Zidong Lai telah mengincar jiwa anak laki-laki itu dan dia tidak akan mendapat bagian. Penatua Wen. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia menangkupkan tangannya ke arah Wensu. Karena Wensu telah menghentikan Guodong demi dia, itu berarti Wensu tidak akan menutup mata terhadap masalah ini. Bocah? Lumayan, sungguh lumayan. Saya telah salah menilai Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mampu menembus tahap awal alam Dou dan hanya dalam waktu setengah tahun. Anda tidak akan menyalahkan saya karena tidak menerimamu sebagai muridku saat itu, kan? Semakin Wensu memandang Ningki, dia menjadi semakin puas. Tentu saja tidak. Ningki berkata dengan ringan. Sejujurnya, jika Wensu benar-benar ingin menerimanya sebagai murid, Ningki harus mempertimbangkannya. Bagaimanapun, dia tidak punya perasaan terhadap Sekte Bogu. Itu hanyalah tempat tinggal sementara yang dia pilih di benua bela diri abadi. Jadi orang ini adalah murid dari Sekte Bogu. Sungguh tak terduga. Mengapa murid Sekte Bogu muncul di tanah terlarang Sekte Ziwei? Mungkinkah Sekte Bogu juga diam-diam bertindak melawan Sekte Ziwei? Itu benar. Itu pasti itu. Jika tidak, mengapa benda suci Sekte Ziwei akan hilang? Ketika semua orang memikirkan hal ini, cara mereka memandang Wensu dan Ningki berubah. Semua orang tahu bahwa pemimpin Sekte Bogu telah terluka parah. Selama periode waktu ini, Sekte Bogu berada dalam situasi yang sulit. Namun, dari kelihatannya, pemimpin Sekte Bogu sepertinya menggunakan berita cederanya untuk mengelabui perhatian semua orang. Dia diam-diam berencana mencuri benda suci Sekte Ziwei. Tidak mengherankan jika mereka berpikir seperti ini. Konflik terbesar antar Sekte adalah benda suci. Biasanya, pihak lainlah yang memikirkan mereka. Wensu, apakah Sekte Bogu mu mencuri benda suci Sekte Ziwei? Kong Sacai melangkah maju dan berteriak dingin pada Wensu. Wensu meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, Saya tidak tahu tentang benda suci Sekte Ziwei. Saya mendengar bahwa pemimpin Sekte Kong telah membawa Sekte Pedang Benar ke Sekte Ziwei untuk mencurinya. Karena penasaran, saya bergegas untuk menonton pertunjukan. Bocah ini adalah murid Sekte luar dari Sekte Bogu saya. Sekarang dia telah menembus tahap awal alam do dan, saya tidak akan menonton pertunjukan itu. Saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, dia bersiap untuk pergi bersama Ningki. Nada suaranya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat pada Kong Sacai. Jika ini adalah kesempatan lain, Wensu tidak akan berani bertindak seperti ini. Namun, ia yakin Kong Sacai tidak akan berani bertindak gegabuh. Oleh karena itu, dia menggunakan nada seperti itu untuk mengintimidasi yang lain, sehingga dia berhasil membawa pergi Ningki. Mencuri dengan paksa. Kata-kata Wensu langsung bergema di hati semua orang di Sekte Ziwei. Hanya Zi Donglai yang memandang Wensu dengan curiga, seolah mencoba menganalisis kebenaran kata-katanya. Ekspresi Kong Sacai tidak berubah, seolah dia tidak mengerti ejekan dalam kata-kata Wensu. Ia berkata dengan dingin, benda suci milik Sekte Pedang Benar telah dicuri oleh Sekte Ziwei. Sekarang, tidak ada satupun benda suci di tanah terlarang Sekte Ziwei. Sebaliknya, benda itu adalah murid dari Sekte Bogumu yang telah mencapai formasi inti di sini. Titik, Wensu, apakah menurutmu kamu bisa pergi tanpa memberikan penjelasan? Setelah jeda, dia menatap Ningki dengan dingin. Anak nakal, di mana benda suci itu? Jika Anda tidak memberitahu saya, hari ini adalah hari Anda mencapai formasi inti, tetapi juga hari kematian Anda. Kamu gila, bahkan kamu tidak tahu ke mana perginya benda suci itu. Bagaimana seorang kultifator yang baru saja mencapai formasi inti bisa mengetahuinya? Ningki memandang Kong Sacai tanpa rasa bersalah dan memutar matanya. Ria yang luar biasa. Apakah semua orang di Sekte Bogu begitu sombong? Meski Kong Sacai tidak dalam kondisi puncak hari ini, akan mudah baginya untuk membunuhnya. Bocah ini baru saja mencapai formasi inti. Dia bahkan belum memadatkan banyak undang-undang, bukan. Dia benar-benar tidak tahu apa gunanya dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Bahkan jika Wensu ada di sini, dia tidak akan bisa melindunginya. Belum tentu. Apakah Kong Sacai berani menyerang? Apakah kalian semua lupa di mana ini? Seseorang berkata dengan nada mengejek. Ketika semua orang mendengar itu, mereka langsung melihat ke arah Zidong Lai. Kesadaran muncul di benak mereka. Zidong Lai sempat dipaksa menyerah oleh Kong Sacai, namun situasinya berbeda sekarang. Jika Kong Sacai menyerang Wensu dan Zidong Lai, Sekte Ziwei pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk bergabung dengan Wensu dan Zidong Lai untuk menyerang Sekte Pedang Benar lagi. Jika itu masalahnya, bahkan Kong Sacai pun tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih masih menimbulkan kekacauan di Kota Adil dan membagi aset Sekte Pedang Adil. Benar saja, Zidong Lai tertawa dingin dan berkata kepada Kong Sacai, pemimpin Sekte Kong, benda suci yang kamu inginkan tidak ada di tanah terlarang. Ini berarti kamu telah salah menuduhku sebelumnya. Aku sudah memerintahkan orang-orang untuk bergegas ke tempat itu. Sekte kaca api ungu dan minta mereka untuk maju dan mencari keadilan bagi Sekte Ziwei. Zidong Lai, hilangnya benda suci itu ada hubungannya dengan anak laki-laki ini. Kesalahpahaman di antara kita sangat mudah untuk diselesaikan. Selama kita menangkap anak laki-laki ini dan menginterogasinya tentang keberadaan benda suci itu, pedang benar tidak hanya akan Sekte tidak mengambil benda suci Sekte Ziwei, tapi kami juga akan memberimu setengah dari benda suci yang dibawa kembali oleh Penatua Gu dari Medan Perang Dewa Naga. Bagaimana menurutmu? Kong Sacai berkata pada Zidong Lai. 956. Menatap Ningki. Jika Zidong Lai bergabung dengan Kong Sacai, Wen Su harus membayar mahal untuk membawa Ningki menjauh dari Sekte Ziwei hari ini. Mata semua orang menatap tajam ke arah Zidong Lai. Tanpa diduga, Zidong Lai mencibir, Kong Sacai, hari ini, kamulah yang datang ke Sekte Mikro Ungu saya untuk merebut benda suci itu, bukan dia. Dia hanyalah seorang anak kecil yang baru saja menerobos ke tahap awal dodan. Alam, bagaimana dia bisa mencuri benda suci Sekte Mikro Ungu milikku? Setelah artefak Dharma mengumpulkan benda suci tersebut, benda tersebut tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Apakah kamu melihat aura benda suci pada dirinya? Semua orang memandang Ningki dan Wen Su dengan hati-hati. Memang tidak ada aura benda suci pada mereka. Pakaian mereka tidak terlalu longgar, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi meskipun mereka menginginkannya. Begitu Zidong Lai mengutarakan pendiriannya, Kong Sacai tahu bahwa mustahil untuk bergabung dengannya. Karena pemimpin Sekte Zi tidak mempercayaiku, biarlah. Lalu, Kong Sacai berjalan menuju Ningki tanpa ekspresi. Tunggu, Kong Sacai, apa yang ingin kamu lakukan? Serang Sekte Bogu di Sekte Ziwei. Zidong Lai tiba-tiba memarahi. Apa maksudmu? Anda ingin melindungi kedua orang ini? Kong Sacai sedikit mengernyit. Kong Sacai, kamu telah menyinggung banyak orang di Sekte Pedang Zengi. Tingkat kultifasimu saat ini sekitar 30% lebih lemah dari sebelumnya, bukan? Apakah Anda percaya bahwa jika saya menyerang, mereka akan bergabung dengan saya untuk menghadapi Anda? Jangan lupa bahwa Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih ada di kota Zengi Anda. Zidong Lai memandang Kong Sacai dengan mengejek dan mengirimkan transmisi suara. Kong Sacai memandang Zidong Lai dengan dingin dan tiba-tiba berbalik untuk pergi. Gu Datong kaget saat melihat ini. Pemimpin Sekte. Dia mengira Kong Sacai akan langsung menaklukkan Ningki. Dengan begitu, dia tidak hanya bisa membalaskan dendam Gongking dan melampiaskan kemarahan di dalam hatinya, tapi dia juga bisa menginterogasinya tentang apa yang terjadi di tanah terlarang Sekte Ziwei dan siapa yang telah mencuri benda suci tersebut. Namun Kong Sacai justru pergi begitu saja. Mengapa? Kembalilah ke Sekte Pedang Zengi dulu. Benda suci itu memang tidak ada pada anak ini. Karena tidak ada benda suci di sini, tidak perlu bertarung dengan si Dong Lai demi dia. Jangan lupa bahwa Sekte Bulan Darah dan Kuil Tulang Putih masih ada di kota Zengi kita. Suara Kong Sacai terdengar di telinga Gu Datong dan tetua lainnya. Meski Gu Datong tidak mau, dia hanya bisa mengikuti Kong Sacai dengan patuh. Kali ini, Sekte Pedang Zengi tidak hanya tidak mendapatkan apapun dari melawan Sekte Ziwei, tetapi mereka juga menderita kerugian besar. Pada dasarnya kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Setelah Kong Sacai dan yang lainnya pergi, para tetua dari Sekte lain semuanya mengungkapkan kebencian mereka terhadap Sekte Pedang Benar dan mengutuk mereka dengan keras. Kemudian, mereka memberi selamat kepada Wensu. Tetua Wen, Sekte Bogumu sekarang mempunyai ahli alam Dou dan tahap awal lainnya. Terlebih lagi, dia terlihat sangat muda. Selamat. Pena Tua Wen, apakah anak ini murid langsungmu? Sekte Bogu Anda terlalu pandai menyimpan rahasia. Sebelumnya, saya belum pernah mendengar tentang anak ini. Awalnya saya mengira murid langsung Lu Kianzan, Liu Dongtau, yang mencapai formasi inti terlebih dahulu. Pena Tua Wen. Semua orang terus memberi selamat kepada Ningki. Pada saat yang sama, mereka memperkenalkan diri kepada Ningki sehingga mereka akan saling mengenal di masa depan. Namun, itu saja, mereka tidak menganggap serius Ningki. Tahap awal Dou dan Rilem juga dibagi menjadi beberapa level yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang baru saja memasuki tahap awal Dou dan Rilem hanya memadatkan beberapa hukum. Dibandingkan dengan mereka yang bertahan di alam Dou dan tahap awal selama satu atau dua ratus tahun, mereka jauh lebih lemah. Untuk mendapatkan rasa hormat dari ahli tahap awal Dou dan Rilem lainnya, mereka setidaknya harus menyingkat seratus hukum. Uhuk-uhuk. Xi Donglai terbatuk. Saat itulah semua orang bereaksi. Mereka berada di Sekte Ziwei, dan Xi Donglai adalah penguasa tempat ini. Ningki melihat ekspresi semua orang, dan sedikit pemahaman muncul di matanya. Bukan karena orang-orang ini telah melupakan Xi Donglai, tapi mereka sengaja mengabaikannya. Mengapa? Xi Donglai jelas merupakan ahli tingkat menengah Dou dan Rilem, namun mereka berani mengabaikannya. Itu karena benda suci Sekte Ziwei telah menghilang. Jika Xi Donglai adalah seorang kultifator pengembara biasa, itu akan baik-baik saja. Tapi dia adalah pemimpin Sekte dari Sekte Ziwei. Benda suci dari Sekte tersebut telah hilang, dan dia terluka parah. Tambang dan bisnis Sekte Ziwei pasti akan terbagi di antara Sekte-Sekte terdekat. Mereka adalah tetua dari Sekte terdekat. Mereka tahu bahwa tidak akan lama lagi mereka akan secara pribadi memecah belah Sekte Ziwei. Tentu saja, mereka terlalu malu untuk dekat dengan Xi Donglai. Sekte kaca api ungu pada dasarnya tidak akan menempatkan Sekte yang telah kehilangan objek sucinya di mata mereka. Tentu saja, mereka tidak bisa meminta mereka untuk maju menegakkan keadilan. Pemimpin Sekte Zi, terima kasih untuk hari ini. Wen Su tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xi Donglai. Tatapan Ningki tertuju pada Wu Guodong dengan senyuman tipis. Wu Guodong bertindak seolah-olah dia belum pernah melihat Ningki sebelumnya dan tersenyum tipis pada Ningki. Kemampuannya untuk menjaga ketenangannya jauh lebih baik daripada Gudatong. Sama-sama, bolehkah saya tahu bagaimana cedera pemimpin Sekte Feng? Saya kebetulan memiliki dua batang, Lingzi penyembuh, berusia ribuan tahun. Jika pemimpin Sekte Feng membutuhkannya, Anda bisa bertanya saja. Xi Donglai tersenyum pada Wen Su. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Lingzi penyembuhan berusia seribu tahun. Ada ratusan jenis Lingzi, tetapi semuanya memiliki efek penyembuhan. Mereka semua setidaknya berusia seribu tahun. Nilai mereka di benua bela diri abadi sangat luar biasa. Xi Donglai sebenarnya punya dua tangkai. Terlebih lagi, dia sepertinya berniat membaginya dengan Sekte Bogu. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Dengan demikian, cedera Xi Donglai saat ini akan pulih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Pikiran mereka untuk membagi Sekte Mikro Ungu langsung melemah. Kehilangan benda suci hanya berarti Sekte tersebut telah menurun. Setidaknya jika Xi Donglai tidak terluka parah, tidak ada yang akan bertarung di pertempuran tahap tengah dan alam sampai mati demi keuntungan kecil. Aku khawatir orang ini sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ningki dengan tenang melirik Xi Donglai. Meskipun dia tidak sengaja menilai Ningki, Ningki tidak yakin apakah Hu Guodong akan memberitahu Xi Donglai tentang masalah tersebut. Apa? Maka saya akan berterima kasih kepada pemimpin Sekte Xi atas nama pemimpin Sekte. Wajah Wensu menunjukkan sedikit keterkejutan. Lalu, dia ragu-ragu sejenak. Pemimpin Sekte Xi, aku ingin tahu apakah Lingzimu. Bagaimana kalau begini? Saya akan melakukan perjalanan ke Sekte Bogu Anda. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu pemimpin Sekte Feng. Saya pribadi yang akan membawa Lingzi itu kemari. Xi Donglai tersenyum tipis. Sepertinya Sekte Mikro Ungu telah memilih untuk membentuk aliansi dengan Sekte Bogu. Semua orang tercerahkan. Baiklah, terima kasih, pemimpin Sekte Xi. Wensu sangat gembira. Ningki tidak hanya berhasil menembus tahap awal pertempuran dan alam, tetapi dia juga secara tak terduga menemukan Lingzi penyembuh berusia seribu tahun untuk pemimpin Sekte. Ini hanyalah kebahagiaan ganda. Selama pemimpin Sekte Puli dari luka-lukanya, dia bisa menyelesaikan masalah dengan Sekte Bulan Darah, Kuil Tulang Putih, dan Sekte Pedang Benar. Setidaknya, Sekte Pedang Benar bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang, dan Wensu tidak keberatan Sekte Bogu menambahkan penghinaan pada lukanya. Benar saja, dia ingin pergi ke Sekte Bogu. Hanya menggunakan Lingzi penyembuhan untuk membentuk aliansi dengan Sekte Bogu. Ningki sangat tenang. Pada dasarnya mustahil baginya untuk pergi sekarang. Xi Donglai dan Wu Guodong tidak hanya mengawasinya, tetapi Wensu juga tidak membiarkannya pergi. Kalau begitu, dia akan kembali ke Sekte Bogu dan bertindak sesuai keadaan. 957 Di luar Sepanjang jalan, Ningki berjaga-jaga terhadap serangan mendadak Xi Donglai. Namun, ketika mereka sampai di Sekte Bogu, mereka tidak melakukan apapun. Ini mengejutkan Ningki. Cedera Xi Donglai kemungkinan lebih serius daripada yang terlihat. Ningki melihat wajah Xi Donglai berganti-ganti antara merah dan putih. Dia seharusnya sedang dalam masa penyembuhan. Pemimpin Sekte Xi, aku akan membawamu menemui pemimpin Sekte Feng. Beixuan, bantu aku menerima kedua tetua itu. Wensu tersenyum. Kemudian, dia membawa Xi Donglai dan terbang menuju Aula Sekte, meninggalkan Wu Guodong, Wu Guosheng, dan Ningki bersama-sama. Penatua Wu, bagaimana kabarmu? Ningki tersenyum tipis. Wajah Wu Guosheng menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, saya sedang berbicara tentang penatua Wu Guodong. Ningki tersenyum. Wu Guosheng memandangi adik laki-lakinya dan mendapati ekspresinya agak jelek. Wu Guodong dengan dingin mendengus. Adikku, tidak heran kamu tidak mau menerimaku sebagai tuanmu. Kamu sudah memiliki kepercayaan diri untuk memadatkan danmu. Terima dia sebagai tuanku. Mata Wu Guosheng bersinar karena terkejut. Haha. Ningki tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Tetua, tolong ikuti saya ke ruang tamu. Wu Guodong dengan dingin mendengus. Baiklah, aku akan pergi. Aku benar-benar ingin mendengar mengapa kamu datang ke daerah terlarang Sekte Mikro Ungu untuk menerobos ke alam Do dan dan menyamar sebagai murid dari Sekte Pedang Benar. Pena Tuah Wu, apakah kamu tidak tahu bahwa Guodong membawa orang ke Sekte Bogu untuk mencuri benda suci itu? Kemudian, saya pergi ke hutan kuno yang sunyi dan dia mengejar saya sepanjang jalan. Saya menyamar dan pergi ke Sekte Pedang Benar untuk menimbulkan masalah untuk membalas dendam. Apakah penjelasan ini masuk akal? Ningki berkata sambil tersenyum sambil memimpin keduanya menuju puncak gunung di ruang resepsi. Aku pernah mendengar hal ini. Sekte Pedang Benar memang sudah keterlaluan. Setelah gagal mencuri benda sucimu, mereka malah menemukan alasan untuk datang ke Sekte Ziwei, menyebabkan benda suci kami dicuri saat kekacauan terjadi. Sungguh penuh kebencian. Wu Guoshen menganggup dan berkata. Mata Wu Guodong menunjukkan sedikit keraguan. Sangat sederhana. Namun, dia mempercayai 70 hingga 80 persen di dalam hatinya. Adapun Ningki mampu menerobos ke alam Do dan dengan begitu cepat, dia mengaitkan penghargaan tersebut dengan jiwa Dewa Ningki. Memikirkan hal ini, keserakahan muncul lagi di mata Wu Guodong. Dia menatap punggung Ningki dan ragu-ragu. Haruskah dia menjatuhkannya dan membawanya pergi? Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk saat ini, dia tidak memiliki sarana untuk merebut jiwa ilahi orang lain untuk digunakan sendiri. Jika Master Sekte mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Ningki bisa merasakan Wu Guodong menatapnya. Wu Guodong mengepalkan tangannya, siap bergerak kapan saja. Namun, bahkan ketika dia sampai di ruang tamu, Wu Guodong tidak bertindak gegabuh. Di kejauhan, sepasang mata menatap Ningki dengan kaget. Kenapa dia belum mati? Kenapa dia tidak mati? Liu Dali bergumam pada dirinya sendiri. Sejak dia mengirimkan berita tentang Ningki turun gunung ke Gongking, dia tidak mendengar berita apapun tentang Ningki selama lebih dari setengah tahun. Dia mengira Ningki telah dibunuh oleh Gongking dan tubuhnya dihancurkan. Tapi hari ini, dia tiba-tiba melihat Ningki berbicara dan tertawa dengan dua orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya saat mereka berjalan menuju ruang tamu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ningki baru saja melangkah ke ruang tamu ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sudah ada lebih dari sepuluh pria dan wanita muda yang duduk di dalam. Orang yang memimpin adalah Liu Dongtao. Liu Qing dan dua lainnya sebenarnya juga ada di sana. Keluar. Liu Dongtao tidak mengenali Ningki, jadi dia mengerutkan kening dan memarahinya. Semua orang memandang Ningki dengan geli. Mereka awalnya berpikir bahwa murid sekte luar dari sekte Bogu ini akan berbalik dan pergi dalam ketakutan setelah dimarahi oleh Liu Dongtao. Mereka tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak pergi, tetapi dia bahkan melangkah ke ruang tamu. Saudara Liu, murid sekte luar sekte Bogu mu benar-benar berani. Dia bahkan tidak takut padamu. Ku dengar kau satu-satunya murid sekte dalam dari sekte Bogu. Seorang pria muda mengungkapkan senyumanta berperasaan saat dia melirik Ningki dengan sikap Sadenfrude. Dia memandang Liu Dongtao dengan senyum mengejek. Ada aura samar hukum di tubuhnya. Jelas sekali, dia telah memadatkan kekuatan hukum dan telah mencapai lingkaran besar pemurnian Ki Orde ke-10. Ketika Wu Guodong dan Wu Guosheng mendengar makian Liu Dongtao, mereka saling memandang dan tersenyum sambil berdiri di depan pintu. Mereka tidak masuk dan ikut bersenang-senang. Ketika Lu Qing mendengar kata-kata pemuda ini, ekspresinya tidak terlihat terlalu bagus. Satu-satunya murid sekte dalam, Huff, beri aku tiga tahun lagi dan aku pasti bisa menyingkat kekuatan hukum. Eh, bukankah ini Ningbaixuan? Le Feng menggosok matanya dan berkata dengan heran saat melihat penampilan Ningki. Ningbaixuan. Banyak orang yang memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Siapa Ningbaixuan? Itu kamu. Liu Dongtao sedikit terkejut. Dia awalnya mengira Ningki akan mengancam posisinya di sekte Bogu. Setelah Ningki menghilang selama setengah tahun, dia sudah lama melupakan Ningki. Itu sebabnya dia tidak langsung mengenali Ningki. Namun, bagaimana jika itu dia? Liu Dongtao mengerutkan ke Ning. Ningki, ada tamu di ruang tamu hari ini. Jangan menerobos masuk jika tidak ada urusan. Keluar. Tamu, apakah ini tamumu? Ningki memandang semua orang sambil tersenyum tipis. Ketika para pemuda dan pemudi ini melihat bahwa tatapan Ningki tidak sopan, mereka langsung menunjukkan ketidakpuasan. Liu Dongtao, apakah murid sekte luar dari sekte Bogu tidak mengetahui etika apapun? Itu adalah pemuda dari sebelumnya lagi. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Melihat ini, Lu Qing berkata kepada Ningki, saudaramu dan Ning, jangan kasar. Keluarlah. Maaf, kakak-kakak senior, Penatua Wensu meminta saya untuk membawa tamu-tamu kami yang terhormat ke ruang tamu. Saya khawatir andalah yang harus pergi. Ningki tersenyum. Liu Dongtao, jika kamu tidak melakukan apapun, aku akan membantumu memberi pelajaran pada orang ini. Kami sudah datang jauh-jauh ke sini. Inikah cara sekte Bogu Anda memperlakukan tamunya? Huff, aku sudah mengatakannya. Kenapa kita harus datang ke sekte Bogu? Melihat Ningki ingin mengusir mereka, bagaimana para pemuda dan pemudi ini bisa menelan amarah mereka? Mereka semua mengungkapkan ekspresi mengejek. Tamu terhormat Penatua Wensu. Lelucon yang luar biasa. Mengapa Anda menerima tamu terhormat Penatua Wensu? Kamu pikir kamu siapa? Le Feng mencibir. Jika sekte tersebut memiliki tamu terhormat, bukan murid sekte luar seperti giliran Ningki yang akan menerima mereka. Karena dia akan menerimanya, mungkin harganya tidak akan terlalu mahal. Liu Dongtao melihat keluar dan melihat dua sosok berdiri di luar. Bibirnya sedikit melengkung, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Orang-orang ini bahkan tidak berani masuk ke ruang tamu. Bagaimana mereka bisa menjadi tamu terhormat Penatua Wensu? Ningbei Xuan, semua orang di sini adalah murid sekte dalam dari sebuah sekte besar. Mengapa Anda tidak memanggil tamu terhormat Penatua Wensu? Mari kita lihat betapa mahalnya mereka. Liu Dongtao tersenyum. Sesepuh, silakan masuk. Ningki berbalik dan menangkupkan tangannya. 958. Eh. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat Wu Guodong dan Wu Guoshen. Aura keduanya tampak sedikit aneh dan penampilan mereka tampak sedikit familiar. Kalian berdua. Liu Dongtao tertegun sejenak. Kejutan muncul di matanya. Dia berdiri dari tempat duduknya dan menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua. Kamu adalah murid pribadi Wangkuan. Anda bertemu saya sekali lima tahun lalu. Apakah kamu tidak mengenali saya? Wu Guoshen tersenyum tipis. Lima tahun yang lalu. Mata Liu Dongtao memancarkan sedikit kenangan. Dia kemudian bertanya dengan heran, apakah Anda Penatua Wu dari Sekte Mikro Ungu? Penatua dari Sekte Mikro Ungu. Setelah diingatkan, semua orang langsung mengenali asal-usul mereka berdua. Mereka segera berdiri dari kursi mereka. Di saat yang sama, mereka merasa aneh. Mengapa Wensu mengatur murid Sekte luar untuk menerima ahli dou dan tahap awal ini? Itu aku. Wu Guoshen sedikit mengangguk. Ternyata Penatua Wu telah tiba. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Mohon maafkan saya. Liu Dongtao segera menyerahkan kursinya dan mempersilahkan Wu Guoshen untuk duduk. Namun, ketika dia menemukan Wu Guodong sedang menatapnya dengan senyuman tipis, dia terkejut. Orang ini terlihat sangat mirip dengan Wu Guoshen. Mungkinkah itu Penatua Wu yang lain? Memikirkan hal ini, Liu Dongtao bahkan lebih terkejut lagi. Mengapa tiba-tiba ada dua ahli dou dan tahap awal datang ke Sekte Mikro Ungu? Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah Penatua Wu Guodong? Liu Dongtao dengan hati-hati menangkupkan tangannya dan bertanya. Iya. Wu Guodong menganggup pelan. Junior menyapa kedua tetua. Semua orang dengan cepat menangkupkan tangan dan menyapa. Mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa kedua tetua itu ada di sini? Tahukah Anda bahwa Anda telah mengabaikan keduanya? Setelah Liu Dongtao mengatur agar mereka berdua duduk, dia dengan dingin memarahi Ningki. Yang lain tidak tahu apakah mereka harus meninggalkan ruang resepsi. Mereka berdiri dengan canggung di tempat. Setelah mendengar kata-kata Liu Dongtao, mereka menatap Ningki dengan mata marah. Jika dia memberitahu mereka secara langsung, tentu saja mereka tidak akan merasa malu seperti sekarang. Liu Dongtao, karena kamu tahu identitas kedua tetua itu, kenapa kamu tidak membawa keluar kelompok bajinganmu? Tunggu apa lagi di sini? Ningki berkata dengan lemah. Haha, ini menyenangkan. Sedikit senyuman melintas di mata pemuda yang ingin melihat dunia dalam kekacauan. Lu Qing dan dua lainnya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Ningki akan menggunakan nada ini untuk berbicara dengan Liu Dongtao. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melawan Liu Dongtao hanya karena dia mengalahkan Cheng Feng dari Sekte Bulan Darah setengah tahun yang lalu? Melihat bahwa kamu adalah murid luar dari Sekte Boguku, aku akan berpura-pura tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Sekarang, segera, segera, enyahlah. Liu Dongtao menunjuk ke arah Ningki dan mengucapkan kata demi kata. Eksistensi di tahap awal pertempuran dan alam secara alami akan diterima olehnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wensu meminta Ningki untuk membawa kedua penatuawu ke ruang tamu, dia juga tidak ingin mengetahui alasan di baliknya. Tidak banyak peluang untuk menerima ahli battle dan rilem. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi. Kamu ingin aku keluar? Ningki memandang Liu Dongtao dengan senyum tipis. Ningbaixuan, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Keluar. Dan Feng memarahi. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Ningki memandang Le Feng. Ketika Le Feng mendengar ini, dia secara naluriah melirik Wu Guodong dan segera menutup mulutnya. Namun, cara dia memandang Ningki sama marahnya dengan gunung berapi yang akan meletus. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan kedua tetua. Begitu aku menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan menerima kedua tetua itu dengan baik. Liu Dongtao menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Wu Guodong lalu berjalan menuju Ningki. Pada saat ini, suara Wu Guodong tiba-tiba terdengar. Itu Penatua Wensu. Dia memintanya untuk menerima kami berdua. Tubuh Liu Dongtao sedikit menegang. Dia berbalik dan tertawa datar. Bagaimana murid sekte luar rendahan seperti itu bisa memenuhi syarat untuk menerima kalian berdua? Saya adalah satu-satunya murid sekte dalam dari sekte Bogu. Tentu saja, sayalah yang harus melayani Anda. Dengan cara ini, orang lain tidak akan mengatakan bahwa Bogu kami sekte mengabaikan tamu-tamu kami yang terhormat. Saudara Liu benar. Dua tetua, keberadaan seperti itu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di ruang tamu. Dua tetua, saya Zhou Geng, murid dari sekte Pedang Patah. Guru saya pernah membawa saya ke sekte Ziwei dan saya melihat kedua tetua dari jauh. Hari ini, saya dapat melihat kedua tetua itu lagi di sekte Bogu. Pasti jadilah takdir. Sudah ada orang yang mencoba mendekati Wu Guodong dan Le Feng. Mata Liu Dongtao bersinar dengan sedikit ketidaksenangan. Melihat Wu Guoshen tidak lagi berbicara, dia tersenyum dalam hatinya. Ketika dia melihat Ningki, ekspresinya menjadi sangat dingin. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan udara di depannya beriak. Kekuatan hukum yang membara langsung terbang menuju Ningki. Kekuatan hukum, Liu Dongtao akan membunuhnya. Le Feng sedikit terkejut. Dengan statusnya, jika dia membunuh Ningbaixuan setengah tahun yang lalu, mungkin akan sedikit merepotkan. Ini karena dia memberikan kontribusi yang besar kepada sekte Bogu kita saat itu. Mengingat masalah ini, jika dia membunuhnya, biarlah. Bibir Lu Qing sedikit melengkung. Kamu juga memiliki hukum api. Bagaimana kalau kamu mencoba hukumku? Ningki tersenyum dan juga mengulurkan tangannya. Kemudian, Kekuatan hukum yang sangat agung secara langsung menghancurkan hukum Liu Dongtao dan membombardir tubuhnya. Dia berteriak dengan sedih dan terlempar, terbanting keras ke dinding. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa dalam sekejap, pakaian Liu Dongtao telah berubah menjadi abu. Kulitnya seperti arang. Dia tampak seperti iblis yang baru saja merangkak keluar dari neraka. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Vitalitas Liu Dongtao yang kuat membuatnya tidak langsung pingsan. Namun, seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Kekuatannya sepertinya hilang dalam sekejap. Dia merosot ke tanah dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Lu Qing dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur selangkah. Yang lain juga memandang Ningki dengan ketakutan, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Liu Dongtao dikalahkan oleh murid sekte luar ini. Dia memahami hukum api, tapi dia diubah menjadi arang oleh lawannya. Apa sebenarnya budidaya anak ini? Bahkan aku paling setara dengan Liu Dongtao. Jika akulah yang baru saja menyerang anak ini, bukankah itu berarti? Aku akan berakhir seperti Liu Dongtao. Kenapa kamu masih di sini? Ningki memandang kerumunan itu dengan acuh tak acuh. Setelah ragu-ragu sejenak, kerumunan itu tidak tahu apa kultifasi Ningki saat ini. Mereka tidak ingin berakhir seperti Liu Dongtao, jadi mereka semua keluar dari ruang tamu. Tunggu. Le Feng kebetulan melewati Ningki dan dihentikan olehnya. Wajahnya segera menunjukkan sedikit kemarahan. Dia mengira Ningki akan menyerangnya. Bawa Liu Dongtao keluar. Dia masih bernapas. Saya tidak bisa menjamin dia akan selamat jika kita terlambat. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. 959. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ningki memandang Liu Dongtao dengan acuh tak acuh. Apakah kamu mencoba memprovokasiku agar aku bisa membunuhmu? Mata Liu Dongtao berkilat ketakutan. Dia tidak berani berbicara lagi dan membiarkan Le Feng membawanya keluar dari ruang tamu. Adik kecil, meskipun kamu telah mencapai tahap awal alam pertempuran dan budidaya Penatua Wangkuan jauh lebih tinggi daripada milikmu. Kamu telah melukai murid langsungnya, jadi kamu tidak akan bisa tinggal di Sekte Bogu. Mengapa tidak? Bukankah kamu datang ke Sekte Siwei? Wu Guodong, yang selama ini diam, tersenyum. Ini adalah akhir yang paling ingin dilihat oleh Penatua Wu, kan? Ningki memandang Wu Guodong dengan senyum tipis. Dia bisa saja memperingatkan Liu Dongtao, tapi dia tidak melakukannya dan membiarkan Liu Dongtao membuat marah Ningki. Wu Guodong mungkin sudah melihat akhir cerita ini. He he, adik, kamu pasti bercanda. Wu Guodong tersenyum tipis. Saudara Liu telah menjadi seperti ini. Mengapa kalian tidak meminta bantuan-tuannya? Zou Geng menatap Liu Dongtao dengan sombong dan berkata kepada Lu Qing dan yang lainnya. Selain ketiganya, yang lainnya bukanlah murid Sekte Bogu, jadi mereka tentu saja memilih untuk menonton. Adik laki-laki kedua, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Lu Qing memberi isyarat kepada Le Feng. Lu Feng mengangguk. Dia mengabaikan aturan Sekte dan langsung terbang menuju gunung tempat Wangkuan berada. Saudara bela diri senior Liu, minumlah pil penyembuh ini terlebih dahulu. Lu Qing mengeluarkan pil dan menyerahkannya pada Liu Dongtao. Lengan Liu Dongtao yang menghitam bergetar saat dia meminum pil itu dan melemparkannya ke mulutnya. Lalu, kebencian di matanya tidak berkurang. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Saya harus membunuh Ning Beixuan. Suara serah keluar dari tenggorokan Liu Dongtao. Ketika gadis-gadis itu melihat Liu Dongtao yang anggun dalam keadaan seperti itu, jejak ketakutan muncul di mata mereka. Jika itu mereka, mereka tidak akan punya harapan untuk bertahan hidup. Bahkan jika Liu Dongtao bisa menyembuhkan luka seperti itu, kulitnya tidak akan bisa pulih ke keadaan semula. Lu Qing, dari mana datangnya Ning Beixuan ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang menunggu kedatangan Wangkuan, jadi mereka bertanya pada Lu Qing tentang Ningqi. Lu Qing mengerutkan ke Ning dalam-dalam. Kakak-kakak, aku membawa anak ini ke dalam Sekte Bogu setengah tahun yang lalu dan menjadikannya murid luar. Pada saat itu, dia baru saja memasuki pemurnian ki tingkat ke-10. Meskipun kecakapan bertarungnya agak kuat, di sana tidak mungkin dia bisa menjadi lawan kakak senior Liu. Setengah tahun yang lalu, kamu memasuki kirefining tingkat 10. Dia jelas mengeluarkan kekuatan hukum yang lebih menakutkan daripada Liu Dongtao sekarang. Zhou Geng berkata dengan tidak percaya. Namun, dia sudah lebih dari setengah tahun tidak bergabung dengan Sekte Bogu. Sepertinya dia telah menghilang. Lu Qing melanjutkan. Oh, semua orang tiba-tiba menyadari. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja dalam enam bulan terakhir. Cek-cek, termasuk dia, Sekte Bogumu memiliki dua murid pelataran dalam. Namun, dengan penampilan Liu Dongtao saat ini, Penatua Wangkuan tidak akan melepaskannya begitu saja, kan? Zhou Geng berkata sambil tersenyum sombong. Aku khawatir begitu. Lu Qing dan Lu Yanran saling pandang dan menganggup pelan. Wangkuan adalah yang paling protektif, dan semua orang di Sekte Bogu mengetahui hal itu. Jika dia melihat Liu Dongtao dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan marah. Jadi bagaimana jika Ningki telah memahami kekuatan hukum? Penatua Wensu dan guru mereka, Lu Kianzan, tidak akan mengambil risiko menyinggung Penatua Wangkuan hanya untuk melindungi Ningbaixuan. Hasil Ningbaixuan sangat jelas. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Liu Dongtao meraung dengan suara serak saat dia menyembuhkan lukanya. Tidak lama kemudian, Wangkuan tiba bersama Lu Feng, bersama Lu Kianzan. Menguasai, Penatua Wang. Lu Qing dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka. Junior menyapa kedua tetua. Zhou Geng dan yang lainnya juga dengan cepat menangkupkan tinju mereka. Menguasai, Anda harus membalaskan dendam saya. Melihat Wangkuan akhirnya tiba, air mata darah mengalir dari mata Liu Dongtao. Meskipun Wangkuan dan Lu Kianzan telah mendengar penjelasan Lu Feng, mereka masih tercengang saat melihat Liu Dongtao dalam keadaan ini. Lu Kianzan masih baik-baik saja. Liu Dongtao bukanlah murid langsungnya, jadi dia tidak memiliki perasaan apapun padanya. Dia hanya terkejut saat melihat wajah Ningki. Adapun Wangkuan, dia langsung marah, tapi ekspresinya tetap tenang. Dia berjalan ke arah Liu Dongtao tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan memegang sebatang Lingzi di tangannya. Ini adalah Lingzi penyembuh, setidaknya berusia 300 tahun. Mata semua orang dipenuhi rasa iri saat melihat ini. Memiliki ganoderma yang menyembuhkan setara dengan memiliki kehidupan kedua. Bahkan beberapa cedera fatal bisa diatasi. Tetua Lu, tolong bantu kami. Wangkuan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Kianzan. Tidak apa. Lu Kianzan tersenyum tipis. Aura kekuatan hukum yang kuat terpancar dari tubuhnya dan langsung menyelimuti Liu Dongtao. Luka Liu Dongtao pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah Lingzi penyembuhan ganda dan kekuatan hukum kayu. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, kulit Liu Dongtao yang hangus perlahan-lahan jatuh ke tanah, memperlihatkan kulit baru. Sekilas, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Faktanya, itu bahkan lebih tembus cahaya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, kulit Liu Dongtao masih memiliki bekas luka bakar. Inilah kekuatan dari kekuatan hukum. Lu King, Zhou Geng, dan yang lainnya merasa iri. Jika merekalah yang merawat luka Liu Dongtao, mereka paling banyak bisa menyelamatkan nyawanya dan meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Namun, di bawah pengaruh hukum kayu, luka Liu Dongtao telah pulih 80 hingga 90 persen. Mereka sekali lagi merasakan kekuatan-kekuatan hukum. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Penatualu. Liu Dongtao mengambil pakaian yang diberikan Lu King kepadanya dan menutupi tubuhnya. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah keduanya. Dia puas bisa pulih ke kondisi ini. Ada pun Ningki, Liu Dongtao menatap dingin ke arah ruang tamu. Jika aku, Liu Dongtao, tidak merobek tulangmu dan mencabut uratmu, aku akan menulis namaku terbalik. Ayo pergi. Aku ingin melihat hati beruang dan isi perut macan tutul seperti apa yang dimakan Ningbaixuan hingga berani melakukan hal seperti itu padamu. Wangkuan mendengus dingin dan memimpin kelompok itu ke ruang tamu. Di dalam ruang tamu. Oh, mereka ada di sini. Adikku, bagaimana menurutmu? Wu Guodong dan Lukianzan sudah merasakan kedatangan Wangkuan dan Lukianzan. Saat ini, Wu Guodong sedang menatap Ningki dengan senyum tipis. Penatua Wu, tidak perlu mengatakannya lagi. Saya percaya bahwa Penatua Wang bukanlah orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ningki tersenyum tipis. Oh, saya bukan orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Wangkuan memimpin kelompok itu ke ruang tamu. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wu Guodong dan Lukianzan. Matanya langsung tertuju pada Ningki dengan wajah tanpa ekspresi. 960. Serangan mendadak. Kamu benar. Aku bukan orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun, pernyataan ini saja tidak cukup untuk menyelamatkanmu. Menurut aturan sekte, kamu bisa terhindar dari hukuman mati, tapi kamu tidak bisa melarikan diri. Hukuman. Kultifasi Anda akan dilumpuhkan dan Anda akan dikeluarkan dari sekte. Apakah Anda bersedia menerima ini? Wangkuan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Lumpuh, jika aku melakukannya, Liu Dongtau pasti sudah mati. Bagaimana mungkin dia masih berdiri di sini hidup-hidup dan bersemangat? Ningki tersenyum dan berkata, Sepertinya saya salah. Penatua Wang benar-benar tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Liu Dongtau langsung marah. Jika bukan karena rasa takut yang masih ada di hatinya, dia akan menyerang lagi. Liu Qingdan yang lainnya terkejut saat melihat keberanian Ningki. Dia bahkan tidak peduli dengan ahli pertempuran tahap awal dan beraninya kamu. Liu Qianzan mengerutkan kening dan menatap Ningki dengan dingin sambil memarahi. Ningki melirik Liu Qianzan dan terus tersenyum pada Wangkuan. Namun, meskipun Penatua Wang tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk melumpuhkan kultifasi saya. Saya tidak punya hak. Wangkuan merasa seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Ningbei Xuan, jangan berpikir bahwa kamu dapat tidak menghormati orang yang lebih tua di Sekte Bogu hanya karena kamu telah memahami kekuatan hukum. Berlututlah dan minta maaf kepada Penatua Wang. Kita bisa mendiskusikannya nanti. Liu Qianzan mengerutkan kening dan berkata. Untuk dapat mengalahkan Liu Dongtau ke dalam kondisi yang menyedihkan, itu berarti Ningki setidaknya telah memadatkan kekuatan hukum. Selain kekuatan tempurnya yang luar biasa, wajar jika Liu Dongtau bukan tandingannya. Satu-satunya hal yang membingungkan Liu Qianzan adalah pertemuan kebetulan seperti apa yang dialami anak ini. Mampu memahami kekuatan hukum hanya dalam waktu setengah tahun. Saat itu, dia, Wen Su, dan Wang Kuan secara pribadi menyelidiki bakat Ningki dan menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk memahami kekuatan hukum. Jika tidak, dengan kekuatan tempurnya, bahkan jika Wen Su dan Wang Kuan tidak menyukainya, Liu Qianzan akan tetap menerimanya sebagai murid. Liu Qianzan ingin melindungi anak ini. Wang Kuan menatap Liu Qianzan dengan cemberut. Dia secara kasar bisa menebak pikiran Liu Qianzan. Kemungkinan besar Liu Qianzan berpikir untuk merekrut Ningbaixuan setelah melihat bahwa Liu Dongtau bukanlah tandingannya. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Ningki tersenyum. Liu Qianzan mengerutkan keningnya setelah mendengar ini. Dia akan berbicara ketika Wang Kuan berbicara lebih dulu. Dia memandang Ningki dan dengan tenang berkata, Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Apa maksudmu dengan itu? Kenapa aku tidak menjelaskannya atas nama adik laki-laki? Wu Guodong memperhatikan lama sekali sebelum dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Wang Kuan mencibir, Pena Tuahu sedang menjelaskan untuk anak ini. Melihat sikap buruk Wang Kuan, Wu Guodong tidak keberatan. Wang Kuan pasti menyimpan dendam terhadap mereka karena tidak membantu Liu Dongtau sebelumnya. Bolehkah saya tahu apa maksud Pena Tuahu? Liu Qianzan tahu bahwa ada makna yang lebih dalam-dalam kata-kata Wu Guodong, dan sedikit kejutan melintas di matanya. Tidak bisakah kalian semua melihat bahwa adik lelaki itu telah memadatkan Dou Dan-nya? Sama seperti kamu dan aku, dia juga ahli tahap awal Dou Dan. Keberadaan seperti itu akan menjadi penatua di sekte manapun, dan sekte Bogu Anda tidak terkecuali. Oleh karena itu, apa yang dikatakannya ada benarnya? Pena Tuahu Wang Kuan, Anda sebenarnya tidak berhak menghukumnya. Wu Guodong tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Dia memadatkan Dou Dan-nya. Tahap awal Dou Dan. Bagaimana ini mungkin? Pada awalnya, ketika Ningki mengalahkan Liu Dong Tao, itu sudah mengejutkan Lu Qing dan yang lainnya. Mereka mengira Ningki telah memadatkan sebuah hukum. Namun sekarang, Wu Guodong sebenarnya mengatakan bahwa Ningki adalah ahli tahap awal Dou Dan, yang status dan wilayahnya sama dengan tuan mereka. Hal ini menyebabkan mereka terkejut. Tidak mungkin, tidak mungkin dia menerobos ke alam Dou Dan. Liu Dong Tao menatap Ningki sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tahap awal Dou Dan. Ekspresi wangkuan sedikit berubah. Setelah melihat Ningki dengan hati-hati, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Apakah kamu benar-benar berhasil menembus tahap awal Dou Dan? Liu Tianzan memandang Ningki dengan bingung dan mau tidak mau bertanya. Ya. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Apakah kalian berdua tidak percaya padaku? Dia menerobos di depan banyak orang. Penatua Sekte Anda Wensu juga melihatnya dengan matanya sendiri. Saat dia datang, kalian berdua bisa pergi dan bertanya padanya. Wu Guoshen juga berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Wu Guoshen, Wangkuan dan Liu Tianzan tahu bahwa apa yang mereka katakan mungkin benar. Ningki memang eksistensi di tahap awal Dou Dan. Pantas saja dia bisa mengalahkan Liu Dong Tao dengan mudah. Pantas saja mereka berdua merasa ada yang tidak beres dengan aura di tubuh Ningki. Jadi inilah alasannya. Ekspresi tegas melintas di mata Wangkuan. Jika anak laki-laki ini benar-benar ada di tahap awal Dou Dan, saya memang tidak akan bisa mengambil tindakan terhadapnya. Namun, jika saya tidak membalas dendam untuk ini, bagaimana orang lain akan memandang saya di masa depan? Bahkan ketika murid langsungku dipermalukan, aku tidak berani membela dia. Memikirkan hal ini, niat membunuh di mata Wangkuan berangsur-angsur menjadi lebih padat. Pihak lain baru saja memasuki tahap awal Dou Dan dan jelas bukan tandingannya. Selama dia langsung membunuh pihak lain, mungkinkah Wensu akan menggunakan masalah ini untuk memulai perang dengannya. Dia akan bergerak. Ningki mengepalkan tangannya dan menyipitkan matanya. Dia tidak terlalu takut pada Wangkuan di dalam hatinya. Dia ingin melihat seberapa besar kesenjangan antara dia dan seorang veteran ahli tahap awal Dou Dan seperti Wangkuan. Anak ini tidak bisa mati sekarang. Wajah Wu Guodong menjadi dingin. Dia maju selangkah dan berdiri di antara Ningki dan Wangkuan. Lukian Zan tampaknya telah merasakan pikiran Wangkuan dan buru-buru mengirimkan pesan, Elder Wang, jika anak laki-laki ini benar-benar ada di tahap awal Dou Dan, saya khawatir Anda akan dihukum oleh pemimpin sekte jika Anda membunuh dengan gegabuh. Dia, Luka Liu Dongtau sudah pulih 70 hingga 80 persen. Tidak perlu membuat keributan besar karena masalah sekecil ini. Haha, aku tidak menyangka bahwa kamu akan mampu menerobos ke alam Dou Dan setelah pergi selama setengah tahun. Ini benar-benar patut dirayakan. Pena tua lu, Pena tua wen, dan saya semua telah salah menilai kamu. Wangkuan tiba-tiba tertawa. Wajah Liu Dongtau sangat jelek. Jelas sekali karena Ningki tiba-tiba berubah menjadi ahli tahap awal Dou Dan, gurunya tidak berniat bermusuhan dengan Ningki karena dia. Namun, setelah itu, ketika semua orang menghela nafas lega, Wangkuan mulai bergerak. Mati. Niat membunuh di mata Wangkuan langsung menjadi lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan hukum yang agung keluar dari tubuhnya dan langsung membombardir tubuh Ningki. Meskipun Ningki telah membuat persiapan yang cukup dengan langsung membalikkan asal-usulnya dan berubah menjadi tubuh asli garis keturunan suku abadi penghancur dunia, dia masih terlempar keluar dari ruang tamu dan terhempas ke tanah dengan keras. Wangkuan, kamu. Mata Wu Guodong dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Wu Guoshen, yang telah menonton dari samping, menyadari bahwa sikap Wu Guodong terhadap Ningki sungguh aneh. Pena tua Wang, kamu berkepala dingin. Lu Kian Zan menghela nafas. Terima kasih Tuan karena telah membalaskan dendam murid ini. Liu Dongta terkejut ketika dia buru-buru membungkuk. Lu Qing dan yang lainnya akhirnya bereaksi dan memandang Wangkuan dengan ngeri. Setelah itu, mereka merasa sombong di dalam hati mereka. Ningki baru saja menjadi ahli di tahap awal Doudan, tapi dia terjatuh begitu saja. Ini benar-benar. Apa yang pantas dia dapatkan? Seorang senior di tahap awal Doudan sangat kuat. Titik-petik 2. Ningki mengusap dadanya dan berdiri dari tanah. Swosh-swosh-swosh. Tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki dari ruang tamu. Terima kasih. Terima kasih.